Intro Kembali lagi pemirsa sekalian ke segmen berita pada malam hari ini Bersama saya Rani Pratama Asjon edisi 25 Oktober 2024 Nah pada hari ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke Balai Adat Raja Penghulu Nah bagi teman-teman yang belum tahu tentang Balai Adat Raja Penghulu ini Sedikit informasi ini adalah salah satu bangunan museum yang banyak menyimpan barang-barang anting nih teman-teman Untuk informasi lebih lanjut kami berkesempatan untuk mewawancarai narasumber kita Yaitu Bapak Junaidizul, pelaku pemilik dan pengelola Balai Adat Raja Penghulu ini teman-teman Balai Adat Raja Penghulu berdirinya tahun 2020 Awalnya Balai Adat Raja Penghulu dibikin, didirikan untuk sebagai tempat pemusyawarah Toko-toko adat dalam menyelesaikan pemasaran adat yang ada di kota Penghulu Dan juga yang terjadi di Kelurahan Berkas Selanjutnya Balai Adat Raja Penghulu Mulai mengoleksi barang-barang yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya dan kehidupan tempoh dulu Seiring berjalannya waktu, Balai Adat Raja Penghulu menjadi tempat edukasi bagi pelajar dan mahasiswa Itulah tadi berita pada malam hari ini tentang Balai Adat Raja Penghulu Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa ke informasi-informasi selanjutnya Saya Rani Prata Mas John, mengwakili tim yang bekerja Mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh